Intro Tak pedulikan Aurel dan Asril KD malah pamer kedua anaknya di hari anak nasional Hingga ucapkan ini Rusak Di saat hubungannya dengan Aurel dan Asril Henman Masih belum juga membaik KD malah tak segan Pamer kedua anaknya dari hasil penikahannya dengan Raul Lemos Hingga ucapkan ini Pada tanggal 23 Juli memanglah diperingati sebagai hari anak nasional Di hari inilah mulai dari selebriti hingga toko publik tanah air pun banyak yang ikut memperingati hari tersebut Satu diantaranya yang ikut memperingati hari anak nasional ini adalah diva tanah air Chris Dayanti Seperti yang diketahui artis yang kini menjadi anggota DPR RI ini kerap sekali menjadi sorotan publik Sebagai seorang artis yang populer kontroversi rumah tangga sosok diva tanah air ini memanglah kerap menjadi perhatian Terlebih setelah Chris Dayanti ini menikah dengan Raul Lemos Sejak saat itu sosok KD ini seringkali menjadi pembicaraan masyarakat Tak sedikit warganet yang menganggap kalau Raul ini adalah sosok berebut istri orang atau feminor Ini dikarenakan saat itu Chris Dayanti memilih meninggalkan Anang Hermansa demi dirinya Bahkan tak cuma Anang KD bahkan kini sempat terkesan tidak begitu memperhatikan kedua buah hatinya yaitu Aurel dan Asril Namun hal berlaku sebaliknya baru-baru ini KD nampak memperingati hari anak dengan mengunggah potet kedua anaknya Dari hasil pernikahannya dengan Raul Lemos Sayangnya Aurel dan Asril juga anaknya ini malah tak terlihat dalam unggahan KD ini Bukan hanya itu tapi beberapa waktu lalu beberapa minggu lalu Saat ulang tahun Azril dan ulang tahun Aurel KD nampak cucep dan tak mengucapkan sepatah kata pun Apa yang dilakukan KD ini bisa dilihat dalam unggahan Instagram pribadinya Unggahan Chris Dayanti memperingati hari nasional Anak nasional yang hanya nampak adalah kedua anaknya dari pernikahannya dengan Raul Lemos Sementara Aurel dan Asril tidak tampak di sana Pada unggahan ketiganya Chris Dayanti juga mengunggah kartun yang bertemakan peringatan hari anak nasional Anak-anak membawa harapan untuk hari esok yang lebih cerah Dan impian masa depan yang bahagia Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagi anak-anak di seluruh Indonesia Meskipun semua harus tetap belajar dari rumah Selamat hari anak nasional Anak Indonesia terlindungi Indonesia Mayu 23 Juli 2020 Tulis Chris Dayanti dalam caption unggahannya Unggahan ini pun langsung menjadi perhatian warna net Namun sayangnya Chris Dayanti lebih memilih Menutup kolom komentar unggahan tersebut Dan yang menarik adalah saat dia mengucapkan Hari anak nasional tak ia sebut tak ia unggah Foto kedua putra dan putrinya hasil pernikahannya dengan anak Haruskah kadis seperti itu? Selalu berada di atas dan tak mau mengalah pada putrinya? Haruskah seorang ibu mempertahankan rasa egocentrisnya? Haruskah seorang ibu diam-diam saja ketika anaknya berulang tahun? Tanpa memberikan ucapan apa-apa Tanpa memberikan perhatian apa-apa Jangankan hadiah kado ulang tahun Ucapan sebatas Pemberi kebahagiaan kepada sang putra dan putri Tak ia sampaikan Bagaimana kira-kira muncul kalian terkait hal ini? Terkait hari anak nasional Yang kemarin telah dirayakan Begitu pun Terkait ketidakpedulian kadi ini terhadap Ariel dan Azril Bagaimana? Mungkin kalian? Jadi jangan lupa kalau komentar Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk, bye-bye Sub indo by broth3rmax